hai oke Halo selanjutnya selamat pagi siang sore kemudian nontonnya malam selamat datang lagi di channel ini oke update ini lumayan besar khusus ngekar di sini nggak tahu berapa ya yang pasti di launcher ini tadi ada sekitar 1 gigan 1,1 lah atau 1,07 itu 8 Jun 2020 update ini lumayan banyak banyak update-nya salah satunya adalah arena of solens ya ini adalah gambar arena of solens nanti jelas di sini ada kini 1,07 untuk Hai lonceng untuk steam atau berapa langsung saja kita ke event-event yang pertama adalah celebrating the arena of solid-solar solid-solar pokoknya ada ada event sudah dimulai tapi ini untuk jam masuk se-arena solenya itu masih nanti sore ya jadi siang ini nggak ada ini adalah arena solens ramas making base PvP kontennya 3 lawan 3 dengan formatnya adalah BO5 atau best of 5 dengan ekip khusus yang disediakan oleh game-nya yaitu di arena of solid-solar exclusive gear nah nanti poinnya didapatkan tergantung result apa resort matchnya menang atau kalahnya seperti ID nanti kalian ke NPC Sakatu yang ada di Altinova ini questnya adalah satu kali berwarna dan ini adalah questnya yaitu salah satu yang pertama adalah menang pertama atau pertama kali menang di arena of solid-solar akan dapat titel solir sel permanen kemudian ya ini punya quest-questnya ini adalah levelnya level 60 ke atasnya dan bisa dilakukan satu kali perkeluar dapat pet juga oke kayak gitu dan ada daily quest juga di black spirit ini akan dapatkan yang namanya seal of solir ya nah ini ada juga weekly dapatnya juga 10 seal of solir ini bisa kalian tukarkan jadi beberapa item seperti ini ada FS 130 dengan nungkar 60 untuk 20 dapat enchantment kit 3 biji tukar 10 dapat goldbar 1000 g3 biji dan satunya dapat ntsb-s1 eh sorry 10 saya hari itu update-nya nanti ada lebih jelasnya di bawah untuk arena of solid-solar lanjut ada beat the heat with playtime ya ada playtime baru ini masih dimulai nanti ya tanggal 9 setelah reset malem adanya seperti ini terdapat sumonan kataan lumayan yang bagi mengincar memes nya atau memori fragmentnya ini wajib ya kalau bisa harus ya lumayan ya kodok sumonan itu dan dianya dah gitu doang yang ketiga yang ketiga adalah hadiah untuk main baru dan comeback player ya ini playtime baru ya ini untuk yang memperbaik baru yang atas bisa kalian cek aja nah dan yang bawah adalah untuk bermain yang comeback atau retuner oke sudah begitu doang kita akan menuju ke inti darinya inti air artannya adalah arena of solar ya ini ini adalah pvp konten untuk tiga lawan tiga ya jadi bagi yang kalian suka pvp kalian bisa ikut seperti tadi ada quest di atas juga tapi itu yang sederhana di perangkat tapi lumayan tepat title permanen dan ada pet juga ya oke ini masih apa precision masih baru juga dengan oke arenanya adalah tiga lawan tiga setelah sempurna tadi dan kalian tidak usah bingung dengan giri yang kalian punya karena nanti gini sudah disesuaikan khusus untuk arena of solar itu tersendiri ya nanti ada kalian akan pertama kali dibuka dengan poin yaitu itu ada seribu seratus lima sorry seribu seratus lima puluh poin ini kayak MMR ya ada rankingnya bisa dimulai semuanya sama seribu seratus lima puluh dimulainya kalau enggak main itu akan berkurang masalah saya lupa ada di bawah juga dan untuk cara pertepasih pasinya dalam minimal level 60 dan sudah menyelesaikan yang namanya quest session ataupun awakening questline terus kalian tekan file match button nanti kalian akan langsung auto matchmaking nanti kalian akan masuk dengan 6 part atau 5 part yang lain 6 itu hitungannya bersama kita ya Nah kamu bisa memulai matching ketika sudah memakai eksklusif gear nah ini adalah set gear yang bisa digunakan di arena of solar ya nah ini karena belum jamnya jadi saya enggak bisa nyobat juga masuk jadi kayak gini aja ini adalah basic gear dan kristal ya untuk arena of solar nanti kalian bisa membuka lebih banyak lagi pilihan senjata menggunakan seal of solar ya yang kalian dapatkan ketika match atau pertandingannya selesai ya untuk belum buka variasi gear dan kristal yang lain yang bawah nih loh buat buka yang lain juga nih contohnya juga nih Oke berarti standar ap-nya jelas 255 yaitu kalau kalian belum buka yang lain kayak gini oke seperti itu dan untuk ruler bukan pengaris ya tapi rules untuk arena of solar nah ini 3-3 base of 5 per per mesnya 3 menit maksimal tim dengan HP tertinggi atau jumlah member yang selamat lebih banyak akan menang jika total HP nya sama total damage yang diberi yang diberikan eh bagaimana namanya total damage yang dihasilkan sorry itu yang menang kemudian pertandingannya akan conclude seri ketika HP total damage dan jumlah orang yang ada di tim masing-masing itu sama jadi nggak ada yang mati gitu ya tentunya dan dmdc kamu juga sama gitu oke di arena solar kan kita bisa menggunakan pot ya pot pil elixir dan sebagainya jadi tanpa pot apa elixir semuanya masuk hanya dengan eksklusif gear sudah diberikan oleh arena of solar tersebut sudah bisa menggunakan potion ya apapun itu HP MP WPSP recovery nanti di dalam itu akan dinaikkan tapi tidak dengan HP potion ya ini ada di mana natural recovered with arena solar nanti akan sama dengan ketika kalian menggunakan infinity pot beserta skill dari Fairey yaitu mirajir 5 jadi kalau nggak bisa menggunakan pot tapi itu default recovery nya akan sama seperti infinity pot ya kayak gitu untuk penggunaan skill yang bisa meng-recovery HP seperti heal dari wizard witch kemudian ada juga skill dari lan yang bisa ngeheal pokoknya beberapa skill heal itu hanya akan menyembuhkan setengah dari skill normal biasa dihasilkan misal normal skill biasa dihasilkan misal 100 berarti di arena of solar hanya bisa ngeheal sebanyak setengahnya ini hanya itu 50 seperti itu kemudian di arena solar ada ke warga ke defense itu defensive yang itu yang apa yang kalau kalian pakai tameng atau Q berpacep kan ada yang Q bisa kayak nge-tameng gitu kan nanti akan dipersamakan untuk semua kelas kemudian ap demagredation akurasi dan evasi itu akan jadi setengah di semua karakter ya oke dan untuk sisanya yang tersisa seperti makan misal nih kalian sedang mungkin saya sedang grinding terus wah ada arena solar mau nyoba kemudian kalian masuk mil elixir perfume itu tidak akan berkurang waktunya ya ingat mil elixir dan perfume tidak akan berkurang waktunya kemungkinan buff exp seperti itu itu akan tetap jalan tapi belum tahu juga karena belum dibuka jamnya ya gitu resta karakter mesh HP nya itu naik dari 2000 critical hit attack attack dan casting speed beserta movement speed akan langsung level 5 ketika di arena kemudian ketika kalian memasuki battlefield black spirit ragi HP MP SP WP cooldown skill dan semua yang dibutuhkan yang dibutuhkan akan ke recover ya kemudian emergency escape juga akan diri setiap roundnya terus elemen buff untuk skill exclusive gear dan HP battlefield hanya akan berlaku di arena jadi kalian kalau misal dapat buff di arena tidak bisa kalian bawa peluar arena ya dan ini adalah tempat battlefield arenanya yang satunya adalah olin and the runes of tzol atau peta gimana sol mungkin oh nih ah nih yang ternyata elemen of the field ada mungkin ini kayak rintangan rintangan gitu ya ada and one spear ya ini ada tiga macam yang merah itu nyerangnya AOE ketika bergerak dan memberikan damage target dalam areanya untuk blue spear sama AOE dia memberikan no go go recover selama 10 detik itu debuff dan yang terakhir ada green spree dari AOE juga dan itu akan mengaplai HP recovery efek target yang debuff juga oh ada lagi black spear nyata black spear itu perform attack AOE di area tertentu jadi dia gak gerak kemudian dia menarik target ke apa nih full target for a server redo dan narik target beberapa waktu dan memberikan debate reduction effect debuff setelah itu adalah apa elemen of the field ya ya gerak berarti hanya merah biru ya untuk yang tetap diam itu ada green spree dan black spree lanjut ada trace of element itu ini akan spawn di setiap titik arena jadi ini mungkin random mungkin depannya ya di tapi di area tersebut ketika kalian menghancurkannya karena akan mendapatkan yang namanya Buns untuk setiap elemen jadi itu kayak bah ya kamu dan party di sekitarmu akan mendapatkan yang namanya salah satu dari pun tersebut kecuali yang namanya Winsong oke nah foto yang dibawain adalah flora breed yaitu recovery HB HP HP dan ada waterchill albp inggris 30 fire ward ap inggris 30 detik dan wilson ini khusus untuk solo mungkin ya jadi party nggak diperterima ini yaitu albp dan attack atau cash speed naik 30% ini adalah salah satu elemen buff atau trace of element oke lanjut ini tepat selanjutnya ada area palm forest oh ini yang tadi masih sama oke nah ini adalah yang saya bilang tadi yaitu emblem of solar atau mass point atau mmr ya kita awal kita akan selasung diberi modal 1150 ini semua akan dimulai dari 1150 ketika kalian menemukan poin setiap menang dan kalian akan berkurang poin setiap kalah kalian akan mendapatkan poin sel selama kalian bisa memperbaiki kemenangan kalian jadi kalau menang terus sampai poin terus lah kita ada simpelnya ketika 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 adventure mencapai di ranking ketinggi tertentu poinnya akan berkurang ketika dia tidak lagi berpartisipasi di arena of solar contohnya ini adalah peringkat atas solar incarnate 5 ya jika tidak berpartisipasi selama 3 hari nanti kalian akan kekurangan poin atau poinnya berkurang sebanyak 30 setiap hari setelahnya di hari keempat saat itu spirit 4 radian spirit tidak berpartisipasi 7 hari nanti akan hilang 20 poin ketika tiga hari setelahnya ketika twilight spirit 3 jika tidak berpartisipasi selama 14 hari nanti akan kehilangan 15 poin setelah 7 hari nanti hari ke-15 dan hari ke-8 itu pengurangan poinnya tapi ini dia jelaskan ketika pengurangan poin untuk kalahnya iya iya belum ada oke ada yang namanya disorder penalti jika kamu pergi atau langsung misal rake quit gitu ya keluar nanti kalian akan dapat penalti ya jika kalian tidak masuk lagi itu namanya disorder penalti ketika kalian masuk tetapi kalah itu lost point dapatnya ketika kalian masuk temen itu dapat story point ini udah itu doang simpel itu penaltinya dan ini adalah precision periodenya nah itu baru dibuka jam 6 mungkin GMT plus 8 karena server time berarti di kita adalah jam 7 ya ketika WB mungkin ya bener sampai jam 2 malam oke nah ini untuk find matchnya tidak bisa ketika di luar jam yang ditentukan oke itu doang itu adalah untuk arena of solens jadi bagi kalian yang suka pvp silahkan masuk itu lebih menarik ya kalah akhirnya kalah sari kalian punya lawan yang sepadan dan buat belajar pv kayaknya nggak bagus deh tapi yang pasti bukan dirang yang tinggi-tinggi ya mungkin dirang secret kebawalah kalau yang terlalu tinggi sih udah jago-jago ya oke lanjut ini adalah layer update kedua yaitu ada liana toolback ya nah ini khusus untuk toolback eh bukan untuk tooltool kita ya tooltool gathering kita ya setelah dibawahnya ada pickaxe ada butcher knife, handing knife, ada suntika, eggs, hoek ya semuanya masuk disitu ya jadi ketika gathering kita nggak usah ngeluarin semuanya ya tinggal langsung aja nanti ada dibawah kayak gini nah tuh nanti perubahannya adalah ketika herb bare hand gathering, adama gathering, via hoek untuk lumbering nanti ada pilihan lumbering dan collecting fluid animal ada tiga ya budgeting, extracting, dan cleaning seperti yang dibawah ini nah untuk interaction buttonnya itu udah belum tahu nih soalnya ada questnya nanti ya nah ini ada ada rumornya rarity nya merah loh ini mantep nih oke bahwa ada rumor bahwa petualang yang bisa mengenali oh atau petualang yang dikenali sebagai knowledgeable adventure ketika bisa menjawab semua liana riddle atau persoalan dari liana sama benar nanti akan mendapatkan yang namanya special back invented by valentine apprentice liana dan tuh ludowik ya ini kalian bisa ngajak tool back liana invention di black spirit level 49 kemudian kalian bisa ngobrol dan ngomong ke liana trivia ya ada 41 dan 42 ini satu kali doang perkeluarga ini kan ini belum ya saya belum nyoba ada yang lumayan banyak konten untuk update kali ini selain dari arena of solar solar sorry ada liana juga jadi kalian ini nanti ngomong ke black pilih dunia oke itu itu untuk liana dullback oke ini improve nya hanya di valgkir aja perbaikan isu masalah idle animasi untuk konten masih lagu juga oke ada item nah ini yang saya bilang tadi kenapa saya tahu itu lara rarity nya merah kan ada perbaruan untuk background grid item ya kan disamakan jadi kalian bisa tahu ini grid itemnya apa selain dari tulisannya yang berwarna beda kalau putih normal kayak gini ini yang ijo ijo itu namanya apa ya gak tahu lah pokoknya ini yang biru rare ini yang kuning dan yang merah oke udah ada penaman juga itu namanya cup of cup of art sorrow ya ini bisa didapatkan bahannya ketika ini adalah LV LV Acerindia atau di LV Acerindia itu kan ada yang berlain di sana additional reform nya adalah AL AP plus 3 untuk bahannya yang dibutuhkan adalah Shard of Drainet naik 100 Shard of Fearful naik 150 Shard of Furious naik 50 Blackstone Weapon 100 Damage of Shot nya 30 dan ini contoh dari Art Boreal Tungrat Ering ya yang dipasangi oleh Art of Zoro yang plus 3 jadinya ini efeknya oke peningkatan harga maksimum untuk pen dan Starman Weapon Awakening Weapon dan Subweapon ke 200 bilion ya 200 juta rupiah wow oke max nya segitu eh 200 juta iya itulah punya pokok 200 bilion lah oke untuk kopi pen nya masih sama oh selesai Marnie Stable fuel kopi nya masih sama yaitu 150 ya oke adalah perubahan peningkatan juga untuk Central Market Press khususnya beberapa item menjadi 2B ya yaitu Kop of Arid Moonlight Lonely Cloud Windling Starlight Lonely dan Ragged Nightfall oke ini sudah jatuhnya di item ya seharusnya ini item oke terus apa jadi ada pemisahan Daina kostum yaitu Dainasus dibiasakan dari Daina Armor kemudian ada penambahan shield black magic crystal ke crafting node informasi masalah okuila karakter figurehead platung and cannon mesh ada informasi tambahan kemudian simple cooking set untuk citron tea perubahan buff oke oke dan ada tuh able to obtain outfit from ya karena flow figure emisery outfit pocket untuk monster perubahan play BMC ya ke silver crystal oh sekarang sudah ke silver crystal semua khas gatekeeper fog gun gatekeeper crescent gatekeeper design dan naga desert naga chief gatekeeper puturum layton overputum karandamu skagrifon Queen of Insecret burmul dan emol Oke untuk quest harus nulis ini saya tadi sempat baca agak bingung juga nih nyata ini khusus minor yaitu doodle art Oke ini ada yang namanya kakus Paul doodle class quest itu penambahan yang khusus buat mungkin buat presiden lebih tepatnya contohnya juga di bawah jadi nah nih kalau ada NPC baru yaitu kakuo berlian up and coming out of power doodler ya yang datang di yang datang di Splashing Point itu ada di Altinova di sebelah kanan jinget saya tentu kakuo doodler ini bisa ditemukan juga di Corsair slippery sekali wax dan itu di sebelah kanannya Oh iya Nah itu kemudian pergi ke kakuo di Splashing Point merupakan daily fame request level 56 minimal jika kamu membayar dengan harga tertentu kamu bisa mendapatkan yang namanya artistically expressive powder doodler doodler is class nanti akan dapatnya namanya kakuo sertifikat ketika setelah menyelesaikan daily power doodling kakuo pergi ke kakuo dengan item yang namanya kakuo sertifikat Hai setelah menganyelesaikan kakuo power doodle for real ya ini akan mendapatkan portrait sesuai kelas dari apa last quest ini saya nggak ngerti kalau nggak dicoba bingung ya nih ada di O di live ini tanda daily kakuo dan daily kakonoodle for real untuk pembayarannya tergantung mood kakuo waduh kalau pas mahal mahal banget beri ya Hai nanti ya kalian memperfet quest dan menerima nya lagi tidak kamu ubah moodnya lihat 100g x 5 ya ada juga adi additional payment ya ini ada kalau good mood enggak asal bayar tambahan nanti ada yang lainnya ada yang masih ikan 12 kan biru enam atau jilafis tiga atau salahin ya Rial masih okelah dan over smoke fish itu harus masak dan kasih 50 dan contoh-contoh doodler artnya nanti ada Corsair class eksklusif kakuo jadi kalian nama ini kakuo ya pokoknya kalian minimal semua sudah menyelesaikan yang namanya persel putin to okwila eh ini kalian bisa nah nanti sambil questnya ada akan dapatkan doodler art khusus dari atau khusus Corsair lagi hehehe doodler ah oke penambahan juga untuk quest yaitu King ke quest ini ada di Nova ini nanti saya akan coba juga enggak tapi setelah yang toolback kayaknya tinggal sekarang bisa akan kejar toolback dulu ya nah jadi adalah King ke jadi karena kau mendapatkan yang namanya quest baru untuk King ke itu ada yang harus pergi ke Basquan Yurik yang ada di Calpeo storage keeper dengan menggunakan karakter Nova dan punya king ke di quest kalian hanya mungkin ini kiki yang dibutuhkan ya oke dia kalah kehilangan Kings ke nanti kalau tinggal ngobrol ngobrol sorry ke black spirit aja dengan dapatkan Kings ke dan tiga kalau menyelesaikannya nanti kalau mendapatkan art atau setah hadiahnya atau hadiahnya betul juga art dekoratif dekorasi itu resident ya ketika menyelesaikan Oke nanti Oh bentar dari rumor going around saying the petriki kronis amistilah Oke kita nanti akan diminta ke patrigi untuk memulai quest special art ini khusus untuk satu kali perkeluar kemudian terpenambah lagi daily barter quest dari Dario di warfmanager ilia ini karena dapatkan kompas ketika kalian melakukan bakter 20 kali lewatnya adalah loss low quality 3 1 dan kompas 1 ini lebih gampang sih kalau cuma bakter 20 kali doang oke bagus penambahannya dapat kompas juga oke beri pengurangan difficulty quest untuk effort versus speed ouражokay centralence all the way jokih fixe missus masalah quest Nakaya wond up Ayo E yaitu doang dan masukkan saja ke Vladida reaction bukannya kemudian oke untuk UI ya ini ini improve untuk Villa Scroll UI simple aja untuk sistem udah kita masukin et.t. aja web terangkan oke sudah di webnya sudah semua kita akan langsung ke in game saja sebenarnya sih bisa dari sini tapi nanti akan menunjukkan beberapa tempat yang enggak ada let's go oke halo sudah di in game ya oke ya kita akan langsung aja Nani kalau kalian cari natural bank lho saya belum kuasnya jadi nggak bisa oke kita akan langsung ke park shift-nya ada kostum baru untuk warrior namanya Kosa Sherberry bagus ini keren nanti nggak dibuka udah dibuka lebih bagus ya oke nah ini tuh pedang kecil ya utamanya sih keren sih wakilnya 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 Oke seperti itu dan juga ada dijual Amarin kostum ya Hai hari dan termainnya termain juga Hai contohnya nih termain dan kemarin dijual animarin underwear juga aja dijual ada teker emisery outfit lagi yang mau Hai dan ini semuanya ada dan yang masih yang kemarin Hai dan yang lain juga masih ada Oke kita ke new nanti udah adventure support box 30 pernihan pada dianya storage fashionnya 12 biji dia Scroll ini nggak bagi mau beli silakan Hai dia yang lain yang tadi sudah tuh event nah sebenernya Hai ada event untuk loyalty ya jadi itu ada pembelian minimumnya Oke yang pertama pembelian minimum selama bulan Juni ya jadi ini bulan hari ini bulan ini itu hanya satu kali perasaan doang belinya yaitu minimum dua pelan nanti kalian bisa membeli blessing of old moon pack tiga hari harga satu loyalty sampai tanggal 29 jadi sampai akhir bulan beratuk minimum pembelian sebanyak 1600 kalian bisa menukarkan yaitu alien blessing 2 dan Max HP Inggris Scroll 2 B1 loyalty itu itu enggak ada di di dalam situ ya karena itu atau gimana mungkin nanti akan langsung keluar gitu ya dan untuk yang spending 3200 perl nanti itu akan mendapatkan yang namanya misteri kristal ekstra simpul satu inventory persempat expansion coupon box satu dengan harga satu loyalty untuk yang spending hari 9600 selama bulan Juni nanti dapat misteri outpik box satu dan 30% diskon popor kayak gitu jadi minimal kalau kalian mau spending paling dua pol doang atau beli aja yang ini support misalnya support 30 ini dikali satu kereta makanya di sini nggak ada setelah cari obatnya ada minimum pembeliannya oke yang itu yang di diskon sekarang ada di offer sekarang ada striker onyx jaguar nih kupu-kupu dan ada Dark Knight Stella silahkan bagi yang mau dan yang lain udah kayak ya iya kayak sudah ya udah Oke jadi kayak gitu doang tapi kali ini ya event ESP dropnya udah nggak ada jadi sudah selesai ya kayak gitu doang untuk update kali ini ya ini lumayan banyak juga ada arena of solar lumayan update dan siapa tadi yang tuh lagi bentar saya lupa tentu lagi apa namanya ya Elina Elina apa enggak saya lupa aja baru ngomongin Hai ini apa liana tulbok ya selain dari era solar liana tulbok kemudian ada pembaruan UI juga dan yang lain-lain tuh harga pen juga dan naikkan sekarang ada quest baru Hai doodle art dan kinkai questland dan saya masih menunggu awak benih beriakan ya entah kapan ya punya pasti untuk minggu ini ini kasusnya selanjutnya nikmati aja arena of solar bagi yang suka pvp silahkannya didikati aja jadi tetapi kali ini gitu doang sampai jumpa nanti kataan saya judul diri jangan lupa istirahat banyak minum air putih dan nikmati hari ini tapi jembatan bye-bye bye 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 enjoy arena solar ya selamat menikmati